Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovasi Yang pertama, memanfaatkan barang bekas Misalnya, A. Sedotan dibuat bunga B. Kardus menjadi bingkai atau tas Yang kedua, memanfaatkan barang yang tersedia atau disediakan oleh alam Seperti membuat gerabah dari tanah liat Dan berbagai macam kerajinan dari tanah liat Misalnya, pas bunga Yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar Misalnya, yang pertama adalah berdagang aneka keperluan sekolah Mendelang tahun ajaran baru Yang keduanya adalah berjualan aneka minuman Di saat musim kemarau Yang keempat, adalah memanfaatkan segala hal yang dianggap memberikan peluang Dan kesempatan yang menguntungkan di kemudian hari Dengan mengetahui cara pengolahan dan pemanfaatannya Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovasi Tujuh langkah proses berpikir kreatif Yang taranya, preparation Yaitu persiapan Yang kedua adalah investigation Yaitu penyidikan Ketiga adalah transformation Atau transformasi Yang keempat, ada incubation Atau penetasan Kelima adalah illumination Yaitu penerangan Kenam adalah verification Pengujian Ketujuh adalah implementation Yaitu penerapan Pemanfaatkan peluang secara kreatif dan inovasi Menurut Kuratno, ada empat jenis inovasi Yaitu yang pertama adalah invensi Yaitu penemuan Yang B adalah extensi Yaitu pengembangan C adalah duplikasi Pengadaan D sintesis Atau formula baru Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovasi Yaitu gambaran usaha Yang pertama adalah produk Kedua tempat usaha Ketiga perlengkapan usaha dan karyawan Keempat promosi Kelima penetapan harga Kenam resiko Ketujuh tip dan trik usaha Penganalisis peluang usaha produk barang dan jasa Dari mana membangun bisnis Yang pertama adalah selalu ingin maju Kedua pintar menangkap peluang Ketiga fokus Keempat inovatif dan kreatif Kelima mengabekan cipiran atau dispelekan Keenam adalah kerja keras Penyusunan analisis peluang usaha Menyusun analisis peluang usaha secara sederhana Dengan menggunakan analisis SWOT Sistematikanya adalah strength Yaitu kelebihan Kekuatan Di antaranya adalah kelebihan produk Yang B Kelebihan bira usahanya Atau keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki Yang C Kelebihan tempat atau kios Gerobat yang akan digunakan Dari penyusunan analisis peluang usaha Wegnis Yaitu kekurangan Di antaranya adalah kekurangan produk Kekurangan bira usahanya Atau keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki Atau kekurangan tempat kios Atau gerobat yang akan digunakan Dari penyusunan analisis peluang usaha Yang ketiga yaitu opportunity Atau peluang Kesempatan Di antaranya adalah peluang produk di masyarakat Peluang produk dengan pesaingnya Peluang produk ke depannya Yang tepat adalah Red Atau ancaman Di antaranya adalah ancaman pesaing Ancaman dari masyarakat Ancaman perubahan atau kondisi Yang kelimpun Mengenai menganalisis peluang usaha Produk, barang, dan jasa Jenis-jenis ekonomi kreatif Yang pertama adalah perikalanan Yaitu advertising Yang kedua adalah arsitektur Ketiga adalah pasar barang seni Tempat, kerajinan atau kraft Kelima, desain Kenam adalah fashion Ketujuh adalah video, film, dan fotografi Kedelapan, permainan interaktif atau game Kesembilan, musik Kesepuluh, seni pertunjukan atau sofi Kesebelas, penerbitan dan percetakan Kedua belas adalah pelayanan komputer Dan pirampi lunak atau software Ketiga belas adalah televisi dan radio Ketiga belas adalah riset dan pengembangan Ketiga belas adalah polena Demikian pada bab dua ini Yang saya dapatkan terangkan Mengenai soal-soal Nanti akan dikerjakan pada bab selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati